Halo Brosis, kembali lagi di channel youtube kita Yamaha Sumbar Apa kabar nih Brosis? Semoga Brosis dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Nah, kali ini kita hadir lagi dengan membawakan segudang informasi untuk Brosis Nah, informasi yang bakal kita berikan kepada Brosis hari ini adalah Wajib gak sih buat manasin motor? Nah, penasaran kan Brosis? Yuk disimat Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu Agar Brosis tidak ketinggalan informasi dari kami tentang motor Yamaha kesayangan Brosis Nah, alasan Brosis sering memanaskan motor di pagi hari Itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan Brosis dari dulu-dulu memakai motor Ketika mau berangkat nih, pasti disuruh orang tua buat manasin motor dulu nih sebelum berangkat sekolah Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan Brosis Dikarenakan motor zaman dulu-dulu itu Dikaren zaman dulu-dulu juga ya Brosis Motor dulu-dulu itu masih menggunakan mesin karburator Mesin dari karburator ini masih dipengaruhi oleh suhu dan iklim Dimana saat bahan bakar masuk, dia belum terbakar ketika suhu di motor itu belum sempurna Makanya harus dipanaskan lebih dahulu ya Brosis Berbeda dengan motor zaman sekarang nih Brosis Contohnya aja motor-motor dari Yamaha ini Brosis Motor dari Yamaha ini sudah menggunakan sistem injeksi Dini menggunakan elektronik yang langsung menyesuaikan suhu di pada motor ini Brosis Karena sangat kompleksnya ya Brosis Jadi tidak perlu buat manasin motor Nah, tapi ada syaratnya nih Brosis Bukan mentok-mentok, tidak perlu dipanaskan Nah, begini Brosis syaratnya Nah, syaratnya itu seperti ini Brosis Kita taruhin buah Seperti biasa kita hidupin motornya Kita hidupin sambal Tinggal langit jalan aja Brosis, tapi jangan langsung dipanaskan kencang-kencang ya Brosis Dan juga informasi komponen-komponen pada motor Nah, segian video kita hari ini Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya Brosis Oke, see you next video Bye-bye